Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum dinamika populasi ikan. Saya akan menjadi penanggung jawab mata praktikum pada mata kuliah ini. Jadi untuk kedepannya, setiap kegiatan praktikum, saya bertanggung jawab mengenai pelaksanaan praktikumnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini, untuk Labcom, dan kedepannya akan menggunakan RStudio. Nah, RStudio itu seperti apa? Mari kita lihat. Kita coba share screen. Baik, untuk RStudio, teman-teman bisa download terlebih dahulu. R software. Nah, di sini klik saja R software, di Google, kemudian di R project, perstatus reporting, klik. Nah, kemudian kita pilih download. Ini di sini ada, download R. Nah, kemudian kita pilih negara kita. Indonesia ini, bpbt.id. Nah, ini disesuaikan dengan komputer teman-teman. Apakah menggunakan Linux, Next, atau Windows. Nah, kalau saya menggunakan Windows, bisa diklik download R from Windows. Kita kemudian, teman-teman apa di sini? Kita akan install R for the first time. Kemudian ini, download ya. Download R-nya. Nah, setelah di-download, nanti di-install aja. Tinggal di Next, Next aja. Kemudian, yang kedua yang harus di-download adalah RStudio. Oke, RStudio itu untuk mempermudah. Nah, di sini RStudio di-klik. Nah, kemudian nanti kita download. Download-nya di atas di sini. Download. Nah, kemudian pilih versinya mana. Kita yang free. Seperti ini ya. Free download. Nah, di sini ada for Windows. Nah, Windows-nya disesuaikan ya. 7, 8, 10 bisa menggunakan ini. Yang di atas, kemudian yang lainnya. Nah, setelah di-download, nanti kemudian di-install. Nah, yang di-install yang pertama adalah R software-nya terlebih dahulu. Setelah itu yang di-install adalah RStudio. Nah, kemudian setelah di-install, nanti akan muncul di sini RStudio. Nah, seperti ini ya lambangnya R, lingkaran biru. Jadi, klik, nanti munculnya seperti ini. Oke, munculnya ada tiga bagian. Yang pertama, konsol. Ini versi R-nya. Nah, kemudian ada environment, history, connection. Nah, fungsi ya. Seperti apa, nanti kita lihat. Ini story terakhir. Saya hapus saja. Nah, ini ada file, ada plot. Plot yang nanti memunculkan gambar atau grafik. Kemudian ini adalah package. Package itu adalah menu yang tertera pada R. Kemudian help. Help itu apa saja yang ingin kita tahu di sini. Nah, yang terakhir adalah viewer. Oke. Nanti sambil jalan ya penjelasannya. Yang pertama di sini, RStudio itu salah satu software ya untuk statistik. Awalnya untuk statistik, tapi sekarang dikembangkan untuk yang lainnya. Seperti dinamika populasi, tidak stok, kita bisa menggunakan R. Nah, di R ini kita menulis sendiri perintahnya apa. Dengan cara file, file, R script. Kita menulis script perintahnya sendiri. Nah, semua yang diketikkan di sini akan sebagai perintah. Akan satu. Nah, itu akan sebagai perintah. Satu. Kalau saya run. Nah, akan muncul di console. Nah, ini satu. Terus ini ototnya. Satu. Nah, misalkan gini. Saya tulis lagi. Satu ditambah dua. Saya run. Tiga kan. Nah, ini dia. Perintahnya satu tambah dua. Hasilnya ini, tiga. Karena ada satu baris, dia satu. Jadi, satu baris perintah. Kemudian, file. Kemuan satu. Di sini ada. praktikum dasar-dasar dinamika populasi. Nah, di sini ada hal penting. Ada tiga jenis. Yang pertama, prompt, fraction, sama comment. Prompt ini, ini ya, digambarkan dengan, disimbolkan dengan lebih dari ini. Tanda lebih dari. Jadi, ini adalah perintah yang dijalankan. Itu prompt. Expression itu hasilnya. Seperti ini. Sorry, yang bawahnya ini ya. Expression. Kemudian comment. Comment itu diawali dengan step. Atau pagar. Nah, kalau diberi pagar, ini tidak dijalankan sebagai perintah. Itu ya. Hanya dijalankan sebagai comment. Nah, makanya ini kenapa saya beli pagar semua? Ini karena tidak dijalankan sebagai perintah. Oke. Kalau run-nya itu di sini. Misalkan ini saya jalankan. Saya run. Di sini akan dijalankan ini sebagai comment. Jadi, tidak dijalankan sebagai perintah. Makanya di console tidak ada. Lihat ya. Console itu semua perintah. Dan ekspresi akan muncul di console. Nah, tadi yang ini ke baris 1 sampai 11. Saya run. Tidak dianggap sebagai perintah. Dia muncul. Dianggap perintahnya mulai baris 12. 2 x 6. Nah, di sini ya. Di prompt-nya. Dari prompt ini. 2 x 6. Nah, ekspresinya 12. Nah, kemudian apabila perintahnya tidak selesai dalam satu baris. Kita lihat ya. Karena ini kan dalam kurung 3 plus 2 x 5 plus 4. Nah, saya akan tutup kurung di sini. Nah, saya coba taruh di bawah. Saya run. Nah, di sini dia akan di, di console-nya akan diperintahkan, dijalankan sampai karakter terakhir. Nah, di sini makanya di sini karena dalam satu baris belum selesai, maka baris selanjutnya dibagi plus. Secara di, otomatis dia akan memberikan tanda plus, artinya ini adalah lanjutan perintah dari baris sebelumnya. Biasanya ini ekspresinya. Halusnya. 45. Gitu ya. Ini dia. Ekspresinya hasilnya. Komen tidak jalankan sebagai perintah. Nah, itu tiga hal yang paling penting dimengerti. Teman-teman mohon dipelajari R ini dengan sebaiknya, karena ini akan dipakai hingga semester 7. Baik, untuk selanjutnya objek. Objek itu, yang paling penting adalah di sini, vektor. Vektor itu ada tiga. Yang paling utama, numerik. Numerik itu angka. Kemudian logikal itu true, false. Benar, salah. Kemudian karakter. Karakter itu huruf. Nah, perbedaan di sini, numerik otomatis ini ya, angka. Nah, X didefinisikan atau X sama dengan itu bisa menggunakan ini. Kurang dari strip. Berarti ini, X diinisikan sebagai 1.25. 1.25 itu artinya 1 sampai 5. Nah, kalau 1 dibagi 5 itu pakenya tulis miring. Kalau titik 2 artinya sekuens atau urutan. Jadi 1 sampai 5. Kalau saya run ya. Kalau didefinisikan, ini sebagai adalah atau merupakan. X merupakan 1 sampai 5. Nah, apapun yang didefinisikan akan muncul di value, di environment. Bagi value. Kita sudah mendefinisikan X dari 1 sampai 5. Berarti datanya 1, 2, 3, 4, 5. Begitu ya. Kemudian mode. Kita cari mode X yang kita definisikan apa. Oke. Di konsol mode-nya adalah numerik. Kemudian length. Length itu kan dari bahasa Inggris panjang. Length-nya itu adalah banyaknya data. 5 di sini. Karena ada 5 data. Nah, kalau saya tanya X itu apa, saya run. Di konsol akan muncul. X itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. Begitu. Nanti bisa diperlambat kalau melihat video ini. Kemudian logikal itu true or false. Benar atau salah. Saya buat variable baru Y. Y itu definisikan sebagai, kalau kita ingin kumpulan data, bisa ditulis C. False, true. Saya run. Oke. Y. Di sini Y itu sebagai logik. Ada 2 data. False sama true. Saya tanya Y itu apa, saya run. Nah, Y muncul di bawah. False, true. Kemudian mode. Mode itu untuk melihat dia, faktornya apa. Ternyata logikal. Di sini. Length banyaknya data. Dua ya, datanya. Nah, kalau teman-teman tanya mode itu apa, length itu apa, ini termasuk fungsi. Jadi kalau saya menjelaskan fungsi itu apa, ya ini ya, fungsi itu perintah-perintah ini. Mode length C ini juga fungsi. Menyatakan datanya. Nah, oke. Kalau kita buat 1 itu lebih besar daripada 0, kita run. 1 lebih besar daripada 0. Nah, kemudian ekspresinya benar. Kan, 1 lebih besar daripada 0. Saya coba dibalik. 12 lebih besar daripada 6. Run. False. Salah. Nah. Seperti itu. Kemudian karakter. Karakter itu, kalau kita ingin mendefinisikan Z sama dengan kumpulan data order, order, family, genus, species. Nah, untuk karakter harus diberi tanda petik. Ya. Sekarang. Oke, muncul di value Z. Karakter, ordo, family, genus, species. Mode-nya kita cari. Mode-nya adalah karakter. Plank-nya banyaknya data ada 4. Z-nya itu apa. Ini. Ordo, family, genus, species. Nah, seperti itu ya. Teman-teman sudah belajar mengenai jenis faktornya apa saja. Oke, yang penting ada numeric, logical, karakter. Sebenarnya masih ada beberapa faktor, tapi jarang kita pakai. Kita belajar yang ini saja dulu. Nah, kemudian perhitungan sederhana. Sebenarnya kita sudah tadi yang di awal. Kita lebih detailkan lagi. Dalam R ini spasi tidak berpengaruh. Nah, contohnya begini. 2, saya tulis 2 spasi plus spasi 2. Saya run. Oke. Ini kemudian output-nya 4. Kalau 2 plus 2 tanpa spasi, saya run. 2, 4. 4 kurang 2 2 4 bagi 3. Nah, bagi ini ini bukan lagi ya. Sampai 3. Nah, 4, 3. Itu saja. Kalau bagi baru ini. 4, milis miring 2. Nah, 2. Kalau ini, 2 ditambah 2 dikali 3. Saran. Nah, ini menggunakan aturan matematika. Maka dia akan dikali terlebih dulu baru dijumlakan. Nah, itu ya. Kemudian ini juga sama. Semakin kompleks. Pokoknya aturan matematikanya akan dipakai terus. ya. Nah, selain itu semua seperti Excel sebenarnya ini. Untuk beberapa fungsi seperti akar SGRT ya. R run. Exponential. Nice. Akar dari 4, 2. Exponential. Run. Nah, ada nilainya R normal. R normal itu adalah sebaran normal. Jadi, kita akan mengambil 15 data dari sebaran normal. Run. Nah, ini. Kita akan muncul bebas. Ada 11. Eh, ada ada 15 data. Tapi dengan kit yang kita panggil berapa. Itu ya. Untuk R normal itu setiap laptop akan berbeda. Karena dia akan mengambil secara acak. Tidak sama. Nah, kemudian assignment. Ini yang tadi yang kita mendefinisikan ya. X adalah 2. dilihat. Kita kan tadi sudah mendefinisikan X 1 sampai 5. Sekarang saya definisikan baru X sama dengan 2. Teran. Nah, value-nya akan berubah 2. Jadi, perintah terakhir itu akan direkam sebagai value-nya. Kalau kita panggil X, akan munculnya 2. Bukan 1 sampai 5. Kalau tadi kan sempat. Nah, X-nya ini kan dipanggil X 1 sampai X. Nah, sekarang bayu. Bayu didefinisikan sebagai 3. Saya haran. Muncul di value. Nah, saya panggil bayu. Nah, di sini. Adi. Kalau diberi kurung di depan dan di belakang, artinya langsung dipanggil. Didefinisikan sekaligus dipanggil. Saya haran. Nah, ini ya. Langsung 4. Adi yang masuk, value. value output-nya juga muncul. Nah, kemudian X tambah X juga bisa kita. Karena value-nya sudah dimasukkan. Sekarang kalau saya pising X ditambah A. Nah, A itu kan belum didefinisikan. Saya haran. Akan muncul error. Objek A tidak terdapat. Tidak didapatkan. Nah, kemudian value dikalikan adi. Nah, ini bisa juga. Karena value-nya sudah dimasukkan. X plus value juga bisa. Nah, seperti itu ya. Kemudian, untuk turunan dan integral, di sini yang pertama kita turunan terlebih dahulu. F. F itu suatu nilai didefinisikan sebagai ekspresi. Nah, bersama A itu kita tulis fungsinya ekspresi. ini fungsi ya. Pokoknya yang di depan kurung itu untuk menjalankan print itu sebagai fungsi. Adalah ekspresi dari X pangkat 2 ditambah 3x. Kalau ditulis kan X kuadrat ditambah 3x. Kalau dalam sini kan tidak bisa 3x. Harus diberi perkalian di sini. Pangkatnya juga harus dibuat pangkat. saya run. Oke, muncul di value sebagai ekspresi. Ini. Nah, D itu sebagai turunan difensial. Nah, turunan dari F diturunkan terhadap X. Gitu ya. Run. Nah, turunan dari X kuadrat plus 3 X yaitu 2x plus 3. Nah, 2x plus 3. Nah, kemudian G. G itu ekspresi dari X kuadrat plus Y kuadrat plus 2xy min 3 X plus 4Y plus 4. Panjang nih. Ada 2 variable X dan Y. Nah, saya run. Oke, G sudah masuk ke value. Kemudian kita turunkan terhadap apa? Kita turunkan G terhadap X. Ini yang diturunkan X. Y-nya dianggap sebagai konsanta. Berarti Y kuadrat ini adalah konsanta. Maka kalau konsanta diturunkan itu 0. Maka kalau ini saya run. Nah, sehingga kalau diturunkan terhadap X, X kuadrat diturunkan jadi 2X. Nah, Y kuadrat diturunkan 0, 2xy diturunkan menjadi 2Y. Nah, kemudian 3X diturunkan menjadi 3, ini 4Y, itu kan kalau tidak ada X-nya maka diturunkan 0, dan 4 ini juga diturunkan 0. Oke, sekarang kalau diturunkan terhadap Y, saya run. Nah, berarti ini 0, turunan X kuadrat. Diturunkan mulai ini. Y kuadrat diturunkan menjadi 2Y, 2xy diturunkan terhadap Y, maka tinggal 2X. 3X diturunkan terhadap Y, 0. 4Y diturunkan terhadap Y, tinggal 4. Nah, ini bersama. Kalau 4 kan diturunkan 0. Nah, seperti itu. Nah, kemudian H, saya definisikan H itu sebagai function dari X, di mana X kuadrat ditambah 3X. Saya run. Oke, ada, ini function, bukan suatu nilai, value sebagai fungsi. Nah, kemudian kita melihat integralnya, integral dari H. Kalau di sini kita tidak bisa mengintegralkan tanpa nilai batasan ya. Kalau ini batasannya jadi 0 sampai 1. secara ini hasilnya. 1,833. Nah, mereka diintegralkan terlebih dahulu, baru nanti dicari range-nya. Gitu manual. Nah, seperti itu ya. Ini untuk penjelasan yang awal terlebih dahulu. Teman-teman, silakan mulai dari download, install. Nah, nanti kalau bingung atau kurang paham bisa menghubungi sistem. Nah, kalau di angkatan kalian ada yang ikut R group, nanti bisa tanya ke Doha. Oke, baik. Itu untuk praktikum Labcom pertemuan pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabila terkruti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!